Terima kasih. Aku tidak marah. Alhamdulillah. Memang ada baiknya Paman mengatakan hal itu. Karena jika tidak, aku tidak bisa menolak jabatan lurah tersebut. Alhamdulillah, teh kalau Gusti Ratu tidak marah dengan saya. Kalau begitu Gusti Ratu, saya boleh untuk menemani Gusti Ratu dalam perjalanan? Pan dalam perjalanan mah, lebih baik berdua ada yang menemani. Sok atuh, saya Lexer yang menemani Gusti Ratu. Apa, apa, pati, pati. Baiklah Paman, aku juga senang kalau Paman ingin menemani kau. Alhamdulillah Gusti Ratu, sok atuh kalau begitu mah. Saya ke belakang dulu, mempersiapkan perbekalan. Nuh Gusti Ratu, apa, betul. Hidup yang aku rasakan saat ini terasa bebas. Tidak ada beban dan tekanan. Terima kasih Dewa Tayang Agung. Kau harus bergabung bersama kami. Kalian sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang harus kekuasaan. Hei, dengar ya. Kami semua sudah muak sama Siliwangi. Yang sudah tidak peduli lagi sama rakyatnya. Prabu Siliwangi itu adalah raja yang biaksana. Kalaupun ada kekurangan, dia itu cuma manusia biasa. Rupanya kau sungguh beba. Mungkin dengan ucapan, kau tidak akan mengerti. Masya Allah. Tapi dengan ini. Kau mengerti? Fajar jaran dilanda dengan produk semodara. Ya Allah. Kuatkanlah kami. Lindunglah fajar jaran dari orang-orang yang nuzolib. Dari orang-orang yang haus dengan kekuasaan. Masya Allah. Maaf. Sebenarnya ada apa kesana? Sampai mengejar orang sini. Hei, kaki tua. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Atau kau akan aku habisi. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya, Nyai. Nyai, tapi Nyai jangan lupa lanterin kami ke Jampura ya. Nyai, Nyai. Kami mah paham. Pasti, pasti ya. Nyai, Iroh. Tolongin Nyai. Ibu saya sakit paras sudah tiga hari, Nyai. Ya, sebentar ya. Kalau tidak kamu duan saja. Nanti Nyai nyusul ke rumah kamu ya. Ya, terima kasih, Nyai. Nyai teh tidak bisa lanterin Aki. Tidak ada yang minta tolong keningan dan berobat. Ya. Beneran aku. Apa-apa itu, Nyai? Kan orang sakit mah wajib untuk ditolong, itu, Nyai. Ya, lagian Nyai. Ya, itu udah kembali lagi ilmunya. Atur nuhun pisah, Nyai. Ibu ingat. Eh, tata ilmu ngecing nah hungkul. Anu bisa, anu belahin mah belum. Oh, iya. Itu. Ibu ingat, Ki Aman sama Ki Akin ya. Ada pantangannya nih. Apaan tuh? Tuh, enggak boleh makan jangkrik. Jangkrik, Kak. Jangkrik lho. Enggak boleh makan kulup labu. Kulup waluh. Eh, kulup waluh, Tata. Sama jengkol ngora. Jengkol muda, enggak boleh. Tuh, jengkol ngora. Ngora wajib menang di dar. Kamu nukolot. Jengkol. Eh, Tata, hiji doi. Jengkol, ngeco. Enggak boleh makan kodok bangkong. Kodok penek. Hihihi. Cara resmi deh. Kalau ngelanggar pantangan itu, nanti ilmu Ki Aman sama Ki Akin teh ngelungit doi tak. Dia mah enggak mau tanggung jawab. Ya enggak tuh, Nyai. Saya emang enggak suka makanan-makanan kayak gitu, Ma. Nyai, kalau gitu ya. Dadah, atuh. Iya, aman-aman. Ihhihi. 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 Kangen, Amin. Ihhihi. 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 Dianggap apa aku di bantung mereka? Untuk hal seperti ini saja, aku tidak diribatkan. Itu kan... Njigelis? Iya, betul. Itu Njigelis. Gimana kalau kita manfaatkan dia buat ngalahin kakek itu? Betul banget. Kita lebih-lebihkan aja cerita kita. Agar Njigelis mau menghajar si kakek tua itu. Ya. Yaudah, ayo kita samperin yuk. Njigelis. Ada berita buruk, Njig. Berita buruk apa itu? Cepat ke tangan. Begini, Njig. Di saat kita lagi nyari dukungan buat Rangga Buana. Bersambung... Gila. Bersambung... Gila.